Selamat malam, salam sejutra. Berita yang menghangatkan pada malam ini, pemimpin parti dipanggil menghadap Agong Esok. Berita sepenuhnya, Istana Negara memanggil parti politik utama untuk menghadap yang di portan Agong Esok. Susulan peletakan jawatan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri dan Keruntuhan Kerajaan Perikatan Nasional PN. Setakat ini, empat parti politik yaitu UMNO, PAS, DAP, dan Pejuang sudah disahkan akan ke Istana Negara Esok. Presiden Ahmad Zahid Hamidi dengarnya dijemput menghadap ke Istana Negara petang esok, kata timbalan Presiden UMNO Muhammad Dasan kepada Malaysia kini. Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man juga mengesahkan perkara itu, menerusi WhatsApp dan memaklumkan perkara itu akan diwakili Presidennya Abdul Hadi Awang. Sumber dari Parti Pejuang Tanah Air, Pejuang juga berkata, parti itu telah menerima undangan dan Presiden Mukriz Mahathir dijangkakan menghadap Agong. Sumber daripada DAP juga mengesahkan perkara sama. Sumber DAP dan Pejuang berkata, wakil parti di jadual menghadap pada pukul 2 petang. Malaysia kini difahamkan yang di Pertua Dewan Rakyat Azhar Harun dan yang di Pertua Dewan Negara Rais Yatim akan turut menyertai pertemuan itu. Pegawai Rais ketika dihubungi mengesahkan perkara itu. Pihak Istana akan berhubung dengan Tan Sri Rais secara personal, katanya. Berita di petik daripada malaysiakini.com Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.